Kalau perempuan, perempuan artinya udah ceraihan sama suami, disebutnya apa sih namanya? Yendol. Apa? Yendol. Yendol apa sih? Yendol. Janda gitu maksudnya? Iya. Cuy janda lagi, cuy gue tanya cuy. Ketika anda tidur, ketika anda tidur, cuman sayang banget ketika anda tidur, itu ada sesuatu yang hilang di tubuh anda. Ada sesuatu yang hilang di tubuh anda. Lebih pertama itu minta anda dulu atau suami dulu? Saya sih. Hah? Lebih sering? Lebih sering? Ya suami dong. Suami ya? Kalau anda minta sama suami anda, minta gitu sama suami anda, di waktu anda emut, itu emutnya di waktu ngapain? Digesek-gesek gitu bagaimana? Kalau udah digesek-gesek gimana? Maksudnya kita juga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan bayan 72 TV. Bini kita kedatangan tamu nih, dengan siapa namanya mbak? Mbak Ika. Oh Mbak Ika. Mbak Ika coy. Kita mau tanya-tanya teman maenan nih, ntar dah. Tunggu dulu. Mbak Ika. Mbak Ika udah masih kerja, kuliah, atau udah rumah tangga? Rumah tangga pak. Udah rumah tangga ya? Denger-denger udah ngobrol suami, bener? Bener sih. Oh gitu. Kenapa? Udah cerai atau bagaimana? Udah cerai bang. Udah cerai. Kalau perempuan, perempuan artinya udah cerai sama suami, disebutnya apa sih namanya? Jendos. Apa? Jendos. Jendos apa sih? Jendos. Jendos gitu maksudnya? Iya. Jendos lagi ya coy, gue tanya coy. Jendos. Ini suaminya kemana? Mantan suaminya? Meninggal. Oh meninggal. Oh udah meninggal coy, udah meninggal coy. Ini jendos. Jendos murni coy. Meninggal coy. Makanya coy, lo yang jauh, yang deket lo merapat dah. Ntar gue kasih nama IG-nya. Lo nama IWA mah jangan dah, bahaya. Gue mainan ini sama Eka ya, kak? Iya. Gue mainan ini kak. Coy gue main sulap coy. Buat mereka, tengok. Di cekl ya cekl, gak apa-apa cekl. Kalau kalian simpen dulu. Cekl ya cekl ya. Gue mainan ini sama anda. Lem lem apa sih yang menurut anda itu kuat banget lem? Lempok. Lempok. Cekl. Cekl ya cekl ya cekl ya cekl. Keras banget gak kalau lempok? Keras. Keras ya. Sekarang, Lempok semakin lama, semakin kering banget. Sekarang melekat di tangan anda. Dan anda tidak bisa membuka tangan anda. Karena tangan anda penuh dengan lempok. Dan akhirnya, Anda tidak bisa membuka tangan anda. Karena nempel banget. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rek. Kepaksakan untuk membuka, semakin nempel banget. Nggak apa-nggak apa? Semakin anda paksakan untuk membuka tangan anda. Semakin nempel banget tangan anda keram. Tidak bisa membuka tangan anda sendiri. Atau jemari anda. Terus gimana nih bang? Nggak apa? Bukanya. Keras. Terus gimana ini? Keras banget atau gimana? Iya, keras. Coy. Tamu gua kerjain cuy disini cuy. Asli. Asli. Bener. Sumpah. Sumpah ya. Kenapa tamat? Keras banget atau gimana? Iya, keras banget. Keras banget. Kok bisa sih? Tahu dia apa ini opa bayan. Aduh. Mau jambe-jambe-jambe-nya? Mau jambe-jambe-jambe-nya. Lek, mari. Anda sebutin. Hai bang bayan. Hai bang bayan. Tolong bukakan. Tolong bukakan. Tanganku ini. Tanganku ini. Sebagaimana. Sebagaimana. Aku bukakan. Aku bukakan. Tadi udah izin. Oh, udah izin. Kalau lu mau izin gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Eh, lu kalau ngeliat lampu silo gak? Silo dong. Silo? Silo banget atau banget-banget? Silo banget. Kalau mata kena kesorot lampu, enaknya diapain? Atau pakai tabung pokok kan. Oke. Sekarang silo kalau silo itu enaknya dipejamin dong. Kalau buat pribadi ya. Iya. Nah, sekarang penjamannya matanya. Gue pakai silo nih. Semakin lama mata anda pun nempel juga dengan lempok agak bisa terbuka. Seribu kalau lipat nempelnya dan mata anda tidak bisa dibukanya. Karena mata anda penuh dengan lempok. Lah, begini lagi bang. Kenapa? Gak bisa dibuka lagi dong. Gak bisa dibuka. Matanya gak bisa dibuka. Kenapa? Matanya gak bisa dibuka. Kayak tadi tangan. Gak bisa dibuka. Coy. Ini matanya gak bisa dibuka coy. Gak bisa dibuka nih coy nih. Hah? Gue tinggalin aja kali ya. Hah? Gue tinggalin aja ya. Nah, sekarang semakin lama. Semakin lama, semakin gelap banget mata lo. Semakin gelap banget mata lo. Ketika kegelapan datang di mata lo, pikiran lo awang-awangan. Ketika awang-awangan, mata lo terpejam, akhirnya lama-lama badan lo pun ikut lemas. Badan anda ikut lemas. Ketika anda lemas, badan anda lunglai. Tanpa bagaikan orang yang tidak punya tulang. Semakin lama, semakin lama, akhirnya, badan anda lemas, dan anda ngantuk. Anda ngantuk banget. Terpuk angin sepoi-sepoi. Ketika anda nanti, ketika anda ngantuk, itu paling enak ngapain? Tidur. 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 Tidur santai, 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 santai. Tidur santai. Ketika anda tidur. Ketika anda tidur. Cuman sayang banget. Ketika anda tidur, itu ada sesuatu yang hilang di tubuh anda. Ada sesuatu yang hilang di tubuh anda. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan anda berbangun. Gak apa-apa? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, cik. Kemudiannya sama anda. Anda datang kemarin main. Iya, pak. Tergantung aja sama lu. Ketika anda, santai, santai. Ketika anda tadi bilang, anda kehilangan nama dan kehilangan Gunung Kumbar anda. Lihat ke atas, santai. Ketika anda menunggu ke bawah, nama anda dan Gunung Kumbar anda pun tidak ada. Gak apa-apa? Gak apa, cik. Cik, minum dulu. Minum dulu, cik. Aos, cik. Kehilangan nama, kehilangan Gunung Kumbar. Gak apa-apa? Lu kencanda nih? Udah lama lu bisa sama suami? Udah lama, pak. Udah berapa tahun? Udah tiga tahun. Tiga tahun? Eh, kalau lu janda, itu biasanya ya, maaf ya. Itu ada pepatah. Banyak orang kata bilang ya. Janda gatel lu. Janda kesepian lu. Janda tak punya laki lu. Yang janda, gimana-mana yang gak punya laki ya. Iya kan? Itu, pernah gak sih? Ejekan itu sama lu? Sering banget. Nah, terus tanggapan lu bagaimana? Ya, kalau gak pernah, gue cuek aja, pak. Cuek aja? Cuek dalam arti apa nih? Masa bodoh atau bagaimana? Masa bodoh, karena gue kan gak pernah, seperti yang tadi lu bilang, kegatelan lah. Kesepian lah. Kalau kesepian sih, ya. Karena gue kan ada anak. Jadi gue pernah berapa buku. Nah, kesepian itu dalam artinya apa nih? Kesepian ya, biasanya kan ada suami. Biasanya cuma ada anak doang. Cuma ada anak doang. Eh, anak kan lebih berhibur, lebih menghibur daripada suami. Enakan terhibur sama anak, apa enak terhibur sama suami? Suami dong. Suami. Jadi kalau anak lupa? Gak lupa sih sama anak, pak. Gak lupa sama anak, ya? Ya, kita kan lebih enakan ada suami. Lebih enakan ada suami, ya? Ini gue mau tanya sama lu sendiri, ya. Anda tiga tahun, sore ataupun ditinggal sama suami, ya. Alias janda. Ketika Anda, ketika Anda kangen ataupun kesepian sebagai wanita yang tidak memiliki suami ataupun laki, apa sih yang Anda lakukan? Siang, sore, ataupun malam? Kerjakan Anda enggak? Apa sih yang Anda kerjakan, Anda lakukan? Malam-malam hari ketika Anda kesepian? Banyak tuh orang bilang ya, oh, dari kanta giram, oh, dari wanita malam. Ini buat menurut Anda yang kokoh dengan iman Anda, hatinya kuat, itu ngapain aja? Ya, paling saya nongkrol sama anak anak. Nongkrol sama anak anak. Nah, terus ke... Udah begitu aja, ngobrol-ngobrol-ngobrol, pulang dah. Pulang. Yang saya tanyakan, ketika Anda kesepian dengan suami, alias, maaf ya, kita konten dewasa ya, ketika Anda pengenlah kasarnya, seorang janda yang tadi gue bilang, janda gatel lah, janda kesepian lah, ini sebut janda gatel tuh janda apa sih? Janda gatel ya, mungkin ganggu suami orang kali, Ganggu suami orang? Iya. Tapi denger-dengar, kayaknya lu kayaknya begitu juga katanya. Barang. Oh, sembarang. Ketiga gatel tuh apa sih? Gatel kan kalau lu gatel, kan orang kena ulek bulu, digarukin. Nah, kalau perempuan, janda gatel itu ngapain sih? Janda gatel mungkin kakinya gatel kali, Bang. Kaki? Apa leher atau ketek atau bagaimana, yang gatel itu. Nah, ini yang harus gue sikap di sini. Gue harus nyikap di sini. Apa sih yang gatel disebut di situ? Ya, mungkin kakinya gatel, kalau diperlukan digigit semur. Kalau digigit semur. Eh, karena nggak sih selama lu tinggal, ditinggal sama suami, saking-saking pengennya, seorang wanita, ya maaf ya. Kalau seorang laki-laki, ngomong, maaf cuy. Maaf, sorry cuy. Kalau seorang laki-laki, nggak begitu satu minggu aja, palah udah uring-uringan ya. Alias, palah udah sakit. Bahkan kalau orang rumah tangga, satu minggu, maaf ngomong, itu piring gelas, apa perabatan rumah tangga, yang ada di dapur, pada pecah pengen gituan. Nah, buat perempuan, buat perempuan ini bagaimana nih? tanggapannya, ataupun gairahnya gitu loh. Atau keinginannya, ataupun gatelnya. Ya, keinginan sih ada. Cuman bagaimana lagi ya, kita kan belum ada pelampiasan untuk ke situ, Bang. Gitu ya? Jadi, pada saat kita merasakan itu, kita pergi aja, nongkrong lah, ngobrol lah, ngopi sama teman-teman, gitu. Oh, jadi gitu. Ini pas malam hari loh, pas malam hari ya, anak-anak tongkrongan udah pada nggak ada. Ya, sekitar satu, jam satu, atau jam dua, ataupun jam tiga, lu iseng di kamar, itu ngapain aja sih? Ya, artinya pengen begitu. Kalau seorang lakil, kalau seorang lakil-lakil kan susah nih. Ya, artinya susah kalau seandainya pengen banget, nggak dikasih piring pada berantakan. Ataupun gelas pada pecah gitu loh. Nah, ini, perempuan atau wanita, apalagi single parent, yang disebut ganda anda ini, itu kalau pengen begitu, nolampiasannya bagaimana? Yang tadi saya bilang, kalau saya keluar, kalau saya pengen, pengen sama siapa. Oh gitu? Iya. Jadi pengen sama siapa gitu ya? Tapi nggak ada nggak hasrat gitu? Ya, artinya sekarang itu banyak yang disebut. Maaf ya, ada mainan laki-laki ya? Tahu nggak mainan laki-laki? Iya. Terus ya, dengar sih, dengar jemaat saya nggak tahu kan. Nah, lagi pula, emang itu ada dikual. Tandanya ada dikual pun, saya nggak bakal kebelilah. Pasnya ini, nganggur. Nganggur. Ya, kali itu selain pengganti seorang laki-laki, itu apa sih? Kalau lu lagi pengen gitu? Nggak tahu Pak, saya nggak kepikiran ke situ. Nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Kalau misalnya saya pengen, saya nongkrong sama anak-anak, saya cari anak-anak, udah gitu aja. Cari anak-anak, main sama anak-anak gitu? Main, itu pasti main begitu. Nongkrong aja, ngobrol, ngobrol. Hilangin rasa itu. Jadi kan, ada yang disebut, apa sih? M-A-S-T-R-U-E ya? B-A-S-I. Gue singkat aja dah, basi belakangannya. Kalau lu di waktu begitu kan, yang disebut Masturbasi, Lata Rola. Pernah nggak sih lu lakuin seperti itu? Nggak pernah. Kenapa? Kenapa? Nggak pernah, karena saya nggak pernah aja gitu. Nggak pernah pengen ke situ, gitu-gitu. Gitu. Tapi lu suka menghalang dengan cowok-cowok yang ganteng, yang keren, atau yang banyak duit. Kalau lu, laki-laki ganteng lah, atau duda ganteng gitu. Atau pun artis-artis tuh, artis kayak ganteng. Untuk sering melihat. Nggak pernah mikir-mikir ke situ. Nggak pernah mikir-mikir ke situ. Jadi yang anda laku. Kejauhan buat saya mikir ke situ. Kejauhan ya. Berarti, nah gue tanya nih, kata orang, kata orang, ya, ketika, kata orang, wanita itu adalah nafnya lebih 10 kali lipat dari seorang laki-laki. Itu bener nggak? Ya bener sih. Nah itu waktu, itu waktu apa gitu? Ya begitu. Tergantung ada, pasangannya. Kalau misalnya kita ada pasangannya, ada lawannya, baru itu terjadi. Oh baru? Kalau nggak ada pasangannya, maksudnya tiba-tiba kita ngurang sobri aja, kita lampiasin apa siapa? Kucing. Apa kucing? Jadi gitu ya. Lampiasin seorang wanita itu lebih tahan ya? Iya. Lebih tahan, tapi kalau sudah ketemu, udah nggak tahan ya? Lampiasin wanita itu lebih tahan, tapi kalau sudah ketemu, nggak tahan. Ya artinya di situ ya, memang wanita itu melakukan lebih 10 kali lipat daripada seorang laki-laki. Itu bener ya menurut lo? Iya bener. Bener ya, cuman di waktu ketemu ya? Ketemu. Kalau nggak ketemu, di waktu ada pasangan. Di waktu ada pasangan. Kalau nggak ada pasangan? Kita ngurang payah jenoh siapa. Kucing aneh. Bukan nanya, balik lagi. Kita cashback ke belakang. Kita cashback ke belakang. Lu rumah tangga sama suami lu dulu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun cuy. Ketika 10 tahun, punya anak berapa sekarang? Sama suami? Dulu. Kalau sama yang sekarang baru satu. Oh, jadi udah berapa kali? Udah dua kali. Udah dua kali? Cuy. Udah dua kali kawin cuy. Dua kali nikah cuy. Nah, perempuan, itu kalau lo berhubungan sama suami, lupa nggak sama anak? Lupa lah untuk sementara. Untuk sementara? Karena ngetidup. Tapi kalau lagi main, main-main gitu, kalau jalan-jalan sama anak, lupa nggak sama suami? Nggak lah, kan suaminya iku. Oh, suaminya iku. Gimana ya sama lo? Karena konten gue juga konten dewasa, nggak apa-apa ya. Ketika lo berhubungan, sampai memiliki anak, dan sampai sekarang anak-anak udah ketik-ketik pendewasa ya, seringkali, istri sama suami, dia minta lo lebih dahulu tuh, anda duluan, apa suaminya anda duluan sih? Iya, itu tergantung kemauannya ya bang ya, kalau misalnya pikiran minta lagi enak, duit ada, kayaknya saya juga ada ya duit, kalau mintanya gimana nih? Enging, heheheheh. Ya, kita layu-layu dia lah, kita dekatin dia, kita pegang-pegang dia. Pegang cubit-cubit gitu ya. Cubit-cubit. Itu reaksinya di situ. Terus reaksinya suaminya gimana? Mau atau enggak? Atau memang udah ngerti? Udah ngerti sih kayaknya. Udah ngerti ya? Kayak semacam apa sih, contohnya-contohnya, diapain gitu loh. Ya misalnya dia lagi tiduran nih, terus kita cubit-cubitin dia, terus kita cubit-cubit dia, ini udah paham. Udah paham ya. Pernah nggak suami anda dulu ya, kita cerita dulu. Pernah kan, suami anda waktu dulu menolak kemintahan anda. Kayaknya enggak. Oke-oke aja. Jadi ada, enggak, suami anda itu dulu enggak pernah nolak ya? Enggak pernah. Tapi kalau anda sendiri, kalau saya iya. Enggak pernah nolak. Enggak pernah. Tapi apa? Masa itu capek, kedua enggak punya duit. Kedua enggak punya duit. Jadi kalau enggak punya duit, males. Males banget. Enggak pernah. Tapi kalau udah di, digesek-gesek itu bagaimana? Kalau udah digesek-gesek itu bagaimana? Artinya kita juga dulu. Pertama itu, minta anda dulu atau suami dulu? Saya sih. Hah? Lebih sering? Lebih sering, ya suami dong. Suami ya? Kalau anda minta sama suami anda, minta gitu sama suami anda, di waktu anda emut, itu emutnya di waktu ngapain? Tata-tata.